Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman A'lamah Al-Quran Khalaqal Insan A'lamahul Bayan Yang pertama, tidak boleh meminta yang haram Yang kedua, tidak boleh makanan, minuman dan pakaiannya haram Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa Kata Nabi SAW, dalam hadith ini, tentang masalah tidak boleh minta Allah suci baik, tidak terima kecuali yang baik Tidak boleh minta yang haram Kedua, tentang pakaian makanan dan minuman yang haram Kata Nabi SAW, dalam hadith Bukhari Ada orang yang datang, bajunya berantakan, rambutnya berantakan, acak-acakan Kemudian tidak pakai sendal, mengangkat tangan ke langit, mengatakan Ya Allah, Ya Allah, berikanlah Lalu Allah tidak kasih, kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram Dan juga pakaiannya haram Tidak diterima Yang ketiga, tidak tergesa-gesa Kata Nabi SAW, dalam hadith suhiri, riwayat muslim Yustajabu li ahadikum malam ya'jal Seseorang akan diterima doanya selama tidak tergesa-gesa Para sahabat penasaran Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa itu Kata Nabi SAW, yakulu da'autu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa Dia mengatakan, saya sudah minta Saya sudah minta, belum ada hasilnya Lalu dia tinggalkan doa Bapak ibu sekalian Tolong dipegangi rahasia ini Kata para ulama Siapapun yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal Selama tidak minta yang haram Tidak ada makanan, minuman dan pakaiannya haram Dan tidak tergesa-gesa Maka yakinlah, begitu anda mengatakan Ya Allah Itu pada saat itu Allah sudah tentuin Batas waktu diterima Tidak usah khawatir Begitu bilang, Ya Allah Berikan saya Allah sudah tentuin Ini seminggu saya kasih Bertahan tidak seminggu masalahnya Kadang-kadang kita tidak Baru dua hari berhenti Dapat pahala tapi tidak dapat targetnya Semua di muka bumi ini Punya ajal Apa itu ajal? Tanggal expire Ada seorang sahabat Pernah pembantunya pecahin piring Waktu pembantunya pecahin piring Ngamuk-ngamuk dia Terdengarlah kepada Nabi SAW Nabi mengatakan Jangan kau marah dengan pembantumu Karena piring itu Punya ajal Sebagaimana kamu punya ajal Kalau bukan pecahin piring 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 semua punya ajal, kata ulama ini berlaku pada hal yang baik dan buruk termasuk kalau anda diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, kalau ujian datang kita disuruh sabar, apa itu sabar? bukan ngelus dada dan diam tetapi sabar itu menerima dulu takdir Allah kemudian ikhtiar mencari jalan keluar, bangun tidur flu alhamdulillah, terima dulu takdirnya Allah, baru ikhtiar minum obat, jangan keluh kesah kata Nabi SAW dalam hadis sahih kalau Allah mencintai seorang hamba Allah akan mengujinya, kalau dia sabar, bersyukur pada Allah dengan cobaan itu, maka dia akan mendapatkan hasil daripada, target daripada kesabaran atau cobaan itu tapi kalau dia berkeluh kesah, dia tidak akan dapatkan kecuali keluh kesahnya saja dia tidak akan dapatkan kecuali keluh kesahnya saja, gitu kan jadi harus difahami poin ini, supaya kita bisa menjadikan sebagai pegangan dalam hidup kita baik, jadi Ramadhan adalah, apa tadi yang kedua? bulan diterimanya doa dan doa tadi sudah kita berikan motivasi bahwasannya akan diterima oleh Allah selama iman terpenuhi tiga syaratnya tidak tergesa-gesa gitu kan ingat dengan berdoa pasti Allah SWT berikan dan kalau kita punya sesuatu ya, permintaan sudah ada ajalnya sudah ada batasnya kalau anda tadi sakit misalnya anda biar berobat dengan ratusan juta miliaran tapi kalau ajalnya penyakit itu belum tiba tidak akan sembuh kalau tiba tanggal ekspire-nya penyakit itu oleh Allah sudah ditentuin misalnya sakitnya akan sebulan maka sebelum tiba hari hanya tiba-tiba Allah tuntun kita minum obat tertentu sembuh kadang-kadang kita flu seminggu hari pertama minum hari kedua minum hari ketiga minum hari keempat minum minum obat tidak bisa sembuh-sembuh hari keenam begitu tiba tanggal ekspire penyakit itu Allah kasih kita cuma ke rumah teman minum teh anget sembuh keringatan begitulah kehidupan gitu kan harus kita yakini masalah ini dan orang yang faham ini tidak akan kelukes dia tahu ini cobaan dan akan ada ya manfaat bagi dia jadi bulan penerimaan doa kesempatan sampaikan hajat kita kalau hari biasa selain Ramadan kita cuma punya seminggu dua kali Senin Kamis batas dimana terima doa gitu kan artinya penerimaan doa ini panjang dari sahur sampai buka puasa itu kan panjang waktu kita berdoa semua bisa disampaikan dan ini luar biasa tidak pakai tulisan proposal dalam hati pun bisa Ya Allah sembuhin saya Ya Allah gini Ya Allah kasih saya Ya Allah Allah menyembuhkan miliaran orang yang sakit memberikan sepenuhi hajatnya orang yang susah memberikan menangkat derajat siapa yang diinginkan semuanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuman memang semua punya ajal ada batasnya ada orang minta kerajaan mungkin memang Allah akan kasih dia kalau dia sudah 50 tahun berdoa kan gitu gak bisa dikasih langsung sesuai dengan bobotnya Nabi Zakaria alaihissalam itu minta anak sementara istrinya mandul dia menikah umur 30 tahun istrinya 20 tahun gitu kan pada saat dia menikah istrinya mandul 10 tahun belum dikasih 20 tahun dia berdoa belum dikasih 30 tahun berdoa belum dikasih anda tahu kapan dikasih Nabi Zakaria anak dalam surah Maryam itu pada saat umurnya 100 tahun 70 tahun berdoa baru Allah kasih anak kenapa karena Nabi Zakaria minta doa yang berat Ya Allah kasih saya anak dari istri saya ini yang mandul bukan minta anak umum Ya Allah berikan saya anak dari istri yang mandul istri mandul gak mungkin bisa hamil kalau dalam akal manusia tapi Allah berikan karena dia sabar dia jalanin itu prosesnya dia tunggu sampai batas maksimal limit ajal dari doanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur 100 tahun dikasih istrinya bisa hamil dalam kondisi 90 tahun istri istri Nabi Zakaria anda boleh baca surah Maryam ayat 1 sampai ayat 10 menjelaskan masalah itu kemudian hamil dalam kondisi 90 tahun sudah sangat tua dan mandul lagi gitu kan agar menjadi tanda-tanda bagi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ayyub juga begitu Nabi Ayyub menikah 30 tahun istrinya 20 tahun 20 tahun pertama Bapak Ibu sekalian bahagia hidupnya bahagia hidupnya luar biasa gitu kehidupannya apa yang terjadi Nabi Ayyub setelah 20 tahun hidup Nabi Ayyub ini orangnya tinggi besar gaga raja Nabi orang paling kaya di negerinya istrinya cantik putih tinggi macam-macam kelebihannya juga ya punya kelebihan nama yang baik kemudian Allah karunian Nabi Ayyub itu 12 orang anak laki-laki 12 anak laki-laki semuanya gaga-gaga pintar-pintar toko masyarakat Nabi Ayyub punya peternakan luar biasa paling kaya di negerinya punya apa namanya harta punya macam-macam gitu apa yang terjadi dia punya peternakan dia punya perkebunan dia punya juga penelayan lain yang bekerja dia ngumpulin perikanan apa yang terjadi setelah 20 tahun dia melalui nikmat itu hari pertama tahun 21 selama 5 hari berturut-turut diuji oleh Allah hari pertama yang paling pertama Allah uji dia kena penyakit kusta yang sudah kita tahu sama-sama hari kedua 12 anak laki-lakinya meninggal seketika dengan hari yang sama gak ada penyakit gak ada apa 12 anak laki-lakinya mati semua hari ketiga Allah kenakan hama semua peternakannya mati semua hewan ternaknya habis hari keempat semua perkebunannya hancur kena badai hari kelima gitu kan lautan atau sungai atau lautan yang biasa diambil ikan itu sudah berkurang semua Nabi Ayub kehilangan itu gak ada lagi ayahnya dari rumah besar pindah ke rumah kecil badannya kena penyakit anaknya semua mati hartanya semua habis kalau anda pernah dengar di Indonesia ini sering ada motivasi dikatakan oleh orang tua kita dulu sabar Ayub maksudnya apa sabarlah seperti Nabi Ayub tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayub bayangin dari istana yang besar pindah ke rumah kecil makanan yang banyak makannya roti kering badannya sehat kena penyakit kusta gitu kan anak-anaknya banyak 12 semua laki-laki mati seketika dalam satu hari loh habis semua habis hartanya semua berjalan waktu itu Bapak Ibu sekalian jadi beliau tidak bisa berdakwa lagi dan beliau kena penyakit kusta di jauh ila jemaahnya gak ada lagi yang gak akan dekat sama dia setelah berjalan 18 tahun yang tinggal sama dia cuma istrinya saja setelah 18 tahun dicoba ya lalu dia berkata istrinya berkata wahai Nabi Allah anda kan Nabi Allah mintalah kepada Allah agar disembuhin penyakitnya penyakit anda sembuh gak usah minta harta gak usah minta anak gak usah minta sembuh aja agar anda bisa berdakwa saya bisa sabar kok dengan kehidupan ini apa jawaban Nabi Ayyub wahai istriku berapa lama dulu kita mendapatkan ni'mat kata istrinya berapa 20 tahun lalu Nabi Ayyub tanya berapa lama kita diuji sekarang kata istrinya 18 tahun kata Nabi Ayyub apa saya masih malu minta sama Allah karena belum balance belum berimbang antara ni'mat 20 tahun dengan cobaan 18 tahun ini bayangin bagaimana pemahamannya dan nanti kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ayyub sangat faham setiap cobaan fa'innam al-usri yusrah pasti ada jalan keluarnya ada tanggal expire-nya kalau kita sabar sampai tanggal expire itu diajalnya kita akan dapat maksimal perhatikan apa yang Allah kasih Nabi Ayyub setelah 20 tahun Bapak Ibu sekalian dicoba waktu Nabi Ayyub nikah umur 30 tahun kan istrinya 20 tahun diberi ni'mat selama 20 tahun berarti umurnya Nabi Ayyub sudah 50 baru datang cobaan istrinya 40 tahun dicoba sama Allah selama 20 tahun lagi kan gitu berarti umur Nabi Ayyub sudah 70 istrinya sudah 60 tahun hari pertama setelah 20 tahun dicoba Nabi Ayyub berdua mengatakan apa cuma kalimat yang sederhana wahai Tuhanku engkau telah menimpakan penyakit padaku dan kau zat yang maha penyayang perhatikan Nabi Ayyub tidak menghardik Allah ya Allah ini sudah 20 tahun ini sembuhin enggak Nabi Ayyub berdua tidak menghardik Allah ya Allah dan kau zat maha penyayang kalau kau mau sembuhin silahkan kalau kau gak mau sembuhin enggak apa-apa apa yang terjadi Allah mengatakan lalu kami angkat penyakitnya disehatkan badannya 70 tahun kata ulama Tafsir kembali seperti waktu umur 30 tahun segar kembali hilang penyakit kustanya yang tidak mungkin disembuhkan pada saat itu bayangin 20 tahun menderita kusta sembuh hari kedua dapat berita gembira semua kaumnya kembali lagi kemudian ada yang menghadiahkan unta kambing ayam kemudian diternak oleh Nabi Ayyub jadi kembali peternakannya diberkai Allah menjadi paling besar di negerinya kembali bahkan dua kali lipat dari peternakan dia yang awal semua nelayan-nelayan yang tadinya sudah berhenti kembali kepada dia perikanannya jalan semua ada masyarakat yang hibahkan pohon kurma perkebunan anggur diambil sama dedikasi jadi paling besar lagi di kaumnya dan yang paling luar biasa ini rahasia yang luar biasa dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah membuat istrinya Nabi Ayyub yang sudah 60 tahun hamil dan setiap tahun melahirkan kembar dua Allah kasih anak 24 semuanya laki-laki sampai umur 8 sampai umur 72 tahun istrinya Nabi Ayyub hamil tiap tahun dua orang anak semua laki-laki kata Allah SWT dan kami kembalikan seluruh hartanya dan keturunannya yang sudah kami ambil 12 orang dan kami dobelkan dari apa yang sebelumnya kami kasih kenapa sabar sampai tanggal expirnya ada ajalnya kalau berdoa jangan tergesa-gesa nikmatin aja prosesnya tetap berdoa kalau Allah belum kasih tidak ada masalah sabar aja kata Nabi SAW kalau Allah mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba Allah sengaja menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya kalau kita minta Allah sembuhin tiba-tiba Allah sembuhin detik itu masih berdoa gak berhenti tapi kalau Allah tunda 4-5 hari baru dikasih sebulan baru dikasih selama itu kita akan berdoa kepada Allah azawajal nah bulan Ramadhan bulan diterimanya doa ajukan semua proposal kepada Allah s.w.t minta kesehatan keturunan kekuatan masuk surga selamat dari neraka minta kepada Allah s.w.t bulan diterimanya doa kemudian yang ketiga adalah bulan yang perlu dengan berkah dan rahmat kenapa dikatakan penuh dengan berkah dan rahmat karena pada saat itu semuanya kata ulama semuanya yang mengucapkan dua kalimat syahadat di muka bumi ini mau di Afrika di Eropa di Asia di Australia di mana saja tetap punya kewajiban menjalankan puasa Ramadhan rame-rame kerjain kalau orang bulan Ramadhan saja tidak mau ibadah maka tidak akan pernah ibadah di luar Ramadhan bayangin semua orang puasa mayoritasnya kalau tidak puasa tahun Ramadhan lalu kapan dia mempuasa semua orang terawih yang terawih itu adalah sholat tahajudnya yang dimajukan terawih itu adalah sholat tahajud yang dimajukan agar minimal umat islam pernah tahajud setahun sekali baik dimajukan sudah termasuk makanya dikatakan qiyamu ramadhan qiyam itu adalah sholat malamnya ramadhan itulah terawih semua orang kerjain kalau orang tidak sholat tahajud pada saat itu dan sudah tidak-tidak disuruh tidur lagi dulu cuma langsung habis sholat isya langsung bisa sholat tetap juga tidak mau sholat tahajud lalu kapan lagi dia tahajud kalau Ramadhan dia tidak akan pegang Al-Quran lalu kapan dia akan pegang Al-Quran dan banyak sekali contoh-contohnya jadi bulan itu berkah artinya berkahnya kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah kemudian yang keempat bulan Ramadhan adalah bulan dibukanya semua pintu surga bapak ibu sekalian perolong penting ini dibuka pintu surga bukan pintu istana merdeka dibuka pintu surga dengarkan baik-baik kata Nabi SAW surga itu memiliki delapan buah pintu yang satu pintunya dari tiang sini ke tiang sebelahnya jaraknya empat puluh tahun bukan lagi pintu gerbang sepuluh kali sepuluh meter anda bayangin kalau ada pintu gerbang dari tembaga yang bagus sepuluh kali sepuluh meter dibuka megah sekali kelihatan kan bagaimana dengan pintu surga yang dipenuhi yang luasnya kata Nabi SAW satu tiang ke tiang sebelahnya itu empat puluh tahun dan dipenuhi dengan orang-orang yang beriman pada Allah masuk semua kita termasuk dalamnya insyaAllah dibuka semuanya bapak ibu sekalian dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim itu kalau pintu surga dibuka surga mengeluarkan bau wangi yang tercium dari jarak 500 tahun bukan lagi satu meter dua meter kena bakar menyan depan rumah atau misalnya semprot wangi tidak ini 500 tahun bisa tercium baunya motivasi yang sangat besar di surga itu dibuka pintunya pada bulan Ramadan maksudnya apa dibuka pintunya bapak ibu sekalian dibuka pendaftaran bagi yang mau daftar menjadi ahli surga bahasa kata-kata ini pentingnya dibuka pendaftaran jadi kalau anda ingin kerja di satu tempat dibuka dari 1 Juli sampai 31 Juli pendaftaran lebih dari 1 Juli tidak dibuka lagi ya kan gitu nah sekarang orang yang mau masuk ke perusahaan itu karena gajinya tinggi segala orang belum-belum baju kan ya pengajuan untuk bisa diterima di bulan Ramadan mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan pendaftaran masuk surga bagi yang mau saya tidak tahu kalau ada yang tidak mau kayaknya masih ada yang tidak mau karena masih ada yang tidak mau puasat tapi syaratnya satu ikuti programnya puasa siangnya bangun sholat malamnya kata Nabi SAW siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman tahu itu perintah Allah dan ikhtisab mengharapkan pahalanya maka dibersihkan semua dosanya yang lalu kata para ulama inilah yang bisa membuat dia masuk surga karena tidak ada dosanya dibersihin gitu kan sama dengan tarawihnya man qama ramadana iman al muhtisab buku firamata kata min zambi siapa yang mendidikan malamnya Ramadan dengan sholat maka dengan iman yakin perintah Allah dan ada motivasi ikhtisab mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu kata para ulama hadith yang puasa hapusin semua dosa siangnya yang malam itu sholat tarawihnya menghapus semua dosa malamnya bersih gitu kan dibuka pintu surga pendaftaran bapak ibu sekalian saya iklankan besar-besar tanggal 1 ramadana 2 minggu lagi pendaftaran surga mau gak cuma 2 orang yang mau gitu kan jadi dibuka pendaftaran tanggalnya ditulis baik-baik di rumah ini mulai tanggal 1 saya harus daftar dan jadilah orang yang pertama daftar diri ke surga kata nabi s.a.w. di surga semuanya semuanya yang ada disana belum pernah telinga dengar kalau yang didengar semuanya belum pernah mata lihat semua belum pernah telinga dalam hati manusia tidak ada gak bisa disamakan tidak bisa disamakan kata nabi s.a.w. dalam sebuah hadith akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di dunia yang paling susah gak ada sendalnya gak tahu mau makan apa gak ada tempat tinggalnya datangkan hari kiamat kata nabi s.a.w. dicelupkan satu celupan di surga keluar cuma dicelup dikeluarin ditanya kau pernah rasa penderitaan gak selama ini apa yang dia bilang tidak pernah wahai Tuhanku hilang semua yang 70 tahun nombres tidak ada umurnya tidak ada gangguan orang kata nabi s.a.w. di surga gak ada capek gak ada letih gak ada buang air besar gak ada buang air kecil gak ada gangguan orang keabadi semua laki-laki umurnya 33 tahun semua perempuan 23 tahun gak lebih gak kurang semua laki-laki akan kembali kepada poster nabi adam itu 60 siku ke langit 27,5 meter semua perempuan akan kembali ke poster hawa 40 siku ke langit 17,5 meter jadi bapak ibu dan bapak ibu sekalian yang pendek gak usah khawatir nanti kembali tinggi standar semua itu hadis Bukhari kata Nabi SAW kalian hari kiamat akan kembali kepada poster ayah kalian Adam laki-laki dan perempuan kembali poster hawa kata Nabi SAW 60 siku ke langit dan hawa 40 siku ke langit itu abadi nikmat tidak pernah merasa capek gak pernah gangguan orang abadi di istana lalu kata Nabi SAW istananya seorang mu'min dari awal tanah ke ujung tanahnya jaraknya 40 tahun makanya Allah SWT mengatakan apa Allah SWT wa sari'u ila magfiratimi rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard bergegaslah kalian pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya melutupi seluruh langit dan bumi ini semua langit dan bumi ini jadi kecil dengan surga surga besar makanya kalau satu orang punya jarak 40 tahun istananya wajar kena luasnya lebih luas daripada langit dan bumi ini surga itu saja sekali lagi tanggal 1 Ramadhan pendaftaran dibuka jangan sia-siakan selama 30 hari terus minta kepada Allah kata Ibn Qayyim seorang hamba mu'min yang faham dia akan merengek depan Allah seperti anak kecil yang minta sesuatu pada ibunya sampai Allah kasih belum dikasih Allah kasih terus merengek karena kata Nabi SAW ala inna sil'atollahi ghal ala inna sil'atollahi jannah sesungguhnya apa yang Allah siapkan itu memahal dan Allah siapkan adalah surga sebaliknya yang selanjutnya yang keberapa nih yang kelima ya tertutupnya pintu neraka yang keempat yang kelima tadi itu yang keempat surga kan sekarang yang kelima tertutupnya pintu neraka tertutup pintu neraka penjaranya tidak menerima orang walaupun buat jahat kata para ulama siapapun yang berbuat jahat di bulan ramadhan gitu kan itu masih belum didaftarin masuk neraka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sohari baik Bukhari kalau tiba ramadhan maka para malaikat menyuruh mengatakan wahai pelaku kebaikan cepatlah daftarkan diri kalian ke surga dan wahai pelaku keburukan berhentilah karena pintu neraka sedang ditutup kata Nabi SAW dalam hadis ini termasuk masalah neraka pernah beliau jalan dengan para sahabatnya kemudian Bapak Ibu sekarang terdengar suara guntur yang besar mengekarkan Madinah waktu itu lalu para sahabat bertanya Rasulullah suara apa itu kami belum pernah dengar suara seperti ini lalu kata Nabi SAW itu batu 70 tahun lalu dilempar dari pintu dasar pintu utama neraka sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya ini bukan penjara yang 1000 x 1000 meter dengan 1000 macam cobaan tidak tapi neraka adalah dalamnya lebih dari 70 tahun tempat siksaan yang tidak ada kematian di dalamnya saya tanya Bapak Ibu sekalian kalau ada pencuri di jalan ditangkap dikeroyokan oleh masyarakat sampai mati dari kebukin kalau sudah mati masih dipukulin gak tahu kenapa gak dipukulin lagi karena mereka tahu orang mati gak rasa lagi sakit kan di neraka masalahnya tidak ada kematian jadi tangan kita dipotong kita rasain perut kita terbongkar karena makan buah zakum itu tetap hidup kata Nabi SAW penghulian neraka merasakan lapar dan haus pada saat mereka lapar baru terlintas tiba-tiba mulutnya terbuka sendiri dan gak bisa nolat buah zakumnya datang buah zakum buah yang berwarna hitam berduri yang kalau masuk ke dalam tubuhnya akan merobek-robek sampai keluar dari perutnya tapi dia tetap hidup kata Nabi SAW dalam hadith lain riwayat Bukhari juga kalau satu tetes buah zakum diambil diteteskan di bumi ini semuanya maka akan rusak bumi ini satu tetes begitu juga kalau dia haus tiba-tiba dia haus dibuka lalu diminumkanlah kepada dia itu nana dan daranya penghuni neraka timah panas sesuatu yang na'udhubillah dan abadi dalam hadith Bukhari yang lain juga dikatakan kata Nabi SAW nanti ada orang di neraka itu mengelilingi sebuah tiang sementara kaki rantainya diikat oleh Allah SWT dan isi perutnya keluar karena panasnya tapi enggak mati tapi tidak mati jadi per detiknya dirasakan sakit makanya konyol kalau ada orang mengatakan enggak apa-apa saya masuk neraka dulu bukankah kata Allah SWT satu hari di sisi Allah hari kiamat sama dengan seribu tahun waktu kalian di dunia kalau anda punya jadwal dua hari aja waktu akhirat di neraka itu berarti dua ribu tahun disiksa non-stop 24 jam neraka ditutup bapak ibu sekalian di bulan ramadhan daftarkan diri anda agar lepas dari itu lepaskan namanya itkum minan nar biasanya kita berdoa Allah ma'aktiri qabana minan nar ya Allah selamatkan leher kami dari neraka karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis semua manusia itu ada tempatnya di surga ada tempatnya di neraka kita semua ini punya tempat di surga dan di neraka semua kita punya kalau kita meninggal dalam keadaan beramal salim langsung masuk surga tempat di neraka dikasih kepada orang-orang yang berhak gitu kan kalau kita meninggal dalam keadaan masih bermaksiat apalagi kafir masuk neraka di tempatnya dia sendiri Allah sudah siapin tempatnya maka kita minta di bulan ramadhan ya Allah leher saya yang sudah terdaftar ini di neraka hapus ya Allah nama saya gak ada di neraka itu hanya tanggal 1 sampai akhir ramadhan gak ada di waktu lain Allah wa'alam ramadhan akan datang kita masih dapat gak maka jangan disiasiakan selanjutnya yang ke 6 wa'ad Allah kelebihan bulan ramadhan adalah bulan memanen pahala memperbanyak kebaikan misal contoh saya sering bahasakan begini bapak ibu sekalian mau gak sementara anda puasa kemudian anda juga mendapatkan pahala puasa seratus lagi seperti pahala anda atau seribu jawabannya tentu mau kan caranya bagaimana sederhana membuka puasakan orang yang puasa mau tiba ramadhan nih pegang masjid mana saya siapin tiap hari air mineralnya ya berapa jemaahnya 200 orang saya siapin satu dus isinya berapa 48 atau 50 misalnya baik dua dus per hari lima dus per hari seratus dus kalau anda punya duit gak ada masalah pegang semua buka puasanya kata nabi s.a.w. siapa yang membuka puasa kan orang yang puasa dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikitpun perhatikan ini penting sekali saya waktu pertama kuliah di madina tahun 90 dulu awal ramadhan saya bilang sama teman-teman saya kita ke masjid nabawi yuk kita lihat bagaimana buka puasa disana, ada keajaiban yang terjadi Bapak Ibu, sekarang saya tidak bisa lupa dalam hidup saya dan hampir setiap kali saya punya kesempatan potifasi masalah buka puasa Ramadan, saya sampaikan kisah itu waktu itu kami turun dari bus kampus turun sekitar berapa meter dari masjid, lalu kami datang, saya pertama sekarang yang saya lihat adalah, luar biasa melihat masjid Nabawi, Masya Allah besar, bagus kemudian di depan masjid itu ada banyak orang yang membelakangi masjid yang membelakangi masjid jadi masjidnya disini masjid di belakang, mereka menghadap ke arah orang yang datang saya masih bertanya-tanya banyak orang, ada puluhan orang, ratusan orang saya lihat ini orang lagi nunggu orang atau gimana, tapi semuanya menghadap ke arah orang yang datang, saya dapat jawaban lalu saya mendekat Bapak Ibu sekalian, lalu saya dekat tiba-tiba saya dipeluk salah seorang di antara mereka teman-teman saya semua dipeluk-pelukin sama orang-orang ini lalu saya lihat saya tidak kenal orang ini saya masih baru tiba di Madinah, belum ada kenalan siapa orang ini saya tahu jawaban untuk dibisikin kuping saya dia bilang apa, ahi, saudaraku tolong buka puasa di tempat saya apa dia bilang saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya, ternyata di masjid Nabawi itu Bapak Ibu sekalian, kalau umrah Ramadan itu anda bisa lihat, disana itu ada banyak sufrah, plastik-plastik yang dibuka ditaruh, jak-jak, zam-zam dan nanti ada orang datang, sudah itu dia dari kakek-kakeknya, turun-temurun megang, booking tempat itu tidak kasih orang lain dia Bapak Ibu kalau mau ikut sekarang sudah tidak bisa sudah penuh, itu ditaruh roti, yoghurt turun-turun, tukurma, macam-macam dikasih pisang, dikasih yoghurt jangan berdiri ya besok datang lagi sini, buka puasa dia keluar lagi cari mangsa lain sampai masjid penuh bayangin tuh mereka mau cari pahala luar biasa saya pernah punya kejadian juga ini bukan ria, tapi disuruh oleh pahala ulama kalau bisa motivasi orang bisa diceritain saya pernah umrah sama ayah saya Ramadan kemudian saya menuju ke Mekah naik bus kebetulan waktu itu saya tidak ikut travel cuma sendiri ambil visa dari Kedutaan, kemudian saya berangkat berdua dengan ayah saya naik bus umum di Saudi, kemudian ada kebetulan yang bawa bus orang kita orang Indonesia itu rencananya buka puasa di jalan nanti tiba di Mekah, Isya, gitu kan terus saya bilang sama Bapak yang bawa mobil Pak, buka puasanya disiapin? dia bilang, iya ada dimana Pak? ini air peneranya dibawah sini dari kulkasnya di belakang ada kurma, ada macam-macam roti-roti baik Bapak bawa aja, nanti kalau sudah dekat azan biar apa namanya, berhenti, nanti saya bantu saya ambilin air mineralnya, ambilin kurmanya, saya aturin, gitu di bus itu kapasitasnya 50 orang 51 dengan supirnya lalu saya buatlah orang-orang yang di sekitar saya semua ini lihat nih saya lagi ngatur kurma, ambil kuenya, atur dipiring kemudian saya bagiin satu-satu, gitu udah, tidak ada Bapak Ibu sekalian satupun yang berdiri bantu saya satu pun gak ada, duduk semua saya terus bagi, ya sudah, saya tidak di sebelah saya kemudian ada satu tentara dari Demam tentaranya Saudi dari Demam di sebelah saya, di depan saya ada satu orang Mesir sama istrinya, gitu lalu pada saat saya duduk, langsung dia bilang sama saya kalau semua orang Islam seperti kamu orang akan suka agama ini maksudnya, kok kamu semangat sekali cari pahala saya balik lihat ke mukanya, lalu saya bilang dalam hati saya, saya gak bilang sama dia lalu kamu buat apa? kamu ini buat apa duduk tadi disitu? mesti jangan bantu berdiri, gitu loh ayo cari pahala bukan cuma, oh iya, bagus orang kerjakan bukan sebelah lagi saya orang Mesir tadi sama istrinya bilang oh, Masya Allah kau panen pahala kita semua selesai, hanya itu konsepnya kenapa kok cuma bilang gitu? kenapa kamu gak berdiri? padahal ini semua disiapin pernah saya bilang sama, ada pengajian juga Bapak Ibu saya bilang, ini buka puasakan orang besar Ustaz, kami gak punya uang untuk buka puasakan orang sampai pada tingkat tidak ada uang kadang-kadang mereka dibuka puasakan, saya tanya Bapak Ibu buka puasa di mana? di masjid Ustaz dekat rumah baik kalau lagi dihidangkan makanan oleh marbot Bapak Ibu jangan jadi orang kaya duduk jangan kayak bos-bos berdiri, bantu mana air akuanya, air mineralnya mana kurmanya, diatur kalaupun males gak mau jadi raja-raja gak apa-apa duduk gitu kan, jadi ratu-ratu duduk aja ada masih dapat pahala air mineral kita tukar sama teman di sebelah ini buat kamu ya dia ambil punya dia kita dapat pahala dia, dia dapat pahala kita ada modalnya? gak ada tapi gak mau dikerjain itu luar biasa mendapatkan pahala bayangin kalau target satu bulan ini anda bisa sehari buka puasakan seribu orang seribu pahala orang yang puasa kali serat, kali 30 hari 30 ribu pahala orang yang puasa dari 30 ribu 10 persen saja ahli ibadah yang ngaji, yang hafidh quran yang luar biasa deh punya ibadahnya maka kita pandin pahalanya Umar radiyallahu ini kisah yang luar biasa Umar radiyallahu pernah Bapak Ibu sekalian membuka puasakan satu kota Madinah hanya dengan air dari sumur kisahnya begini Umar radiyallahu waktu zaman khilafahnya masuk Ramadan beliau tidak punya duit karena khilafah Umar terkenal waktu itu dengan keadilannya beliau bahkan tidak terima gaji dari kerajaannya semua dikasih ke masyarakat beliau hidup seperti masyarakat biasa jadi kadang-kadang tiba hari tidak ada duitnya waktu itu Ramadan sudah mau habis tapi dia bilang ini Ramadan mau habis saya belum buka puasakan orang nih lalu dia suruh gulamnya sekretarisnya sekalian sekarang itu kan iklanin di Madinah Amir mu'minin Umar undang buka puasa satu Madinah datang Bapak Ibu sekalian tahu kenapa? kena yang undang Raja pasti makanannya ini kambing bakar macam-macam gitu kan bayangannya begitu datang semua begitu dekat azan dikasih canting-canting gelas-gelas dari tanah liat silakan antri di sumur memang waktu itu mereka minumnya di sumur orang-orang bilang semuanya waktu itu dalam riwayat ini orang-orang bilang oh mungkin sebentar buka puasanya kita ambil air dulu ambil air duduk semua nunggu sudah nunggu azan silakan buka puasa kata sekretaris Umar buka puasa dengan air lalu sekaliannya bilang sudah selesai buka puasa Amir mu'minin pulang semua bubar tapi waktu itu masyarakat tidak ada yang marah tapi mereka jadi faamu ternyata Umar karena mau cari pahala kita gitu tapi jangan buat begini ya kecuali kalau memang tidak ada duit sama sekali tapi ini contoh saja bagaimana motivasi Umar cari pahala buka puasa gitu kan sama halnya kesempatan kalau ada kebanyakan rezeki ada mesjid lagi dibangun bangun mesjid itu gitu kan bangun ada kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini yang memotivasi orang ibadah bayar kasih sumbangin duit karena kita termasuk punya andil di situ gitu kan mesjid lagi dibangun kalau kita sholat sebentar misalnya duhur anda sholat semua di sini kemudian pada saat kita sholat kita dapat pahala masing-masing imam kita dapat pahala kita semua muazzin dapat pahala semuanya termasuk imamnya dan yang bangun masjid ini dapat pahala semuanya walaupun dia tidak sholat di sini maka sumbangkan dikatakan dalam sebuah hadis bukhari Nabi SAW itu sangat jawat jawat itu sangat ringan tangan suka bantu orang dan yang paling lebih lagi keringan tangan beliau itu pada saat Ramadan tiba gak pernah nolak orang yang minta bahkan Abdullah bin Umar kalau di rumahnya setiap hari ada fakir miskin datang kalau sudah tidak datang dicari keluar cari mana itu fakir miskin bukan kayak kita didatangin fakir miskin kamu lagi kan kemarin sudah saya kasih kenapa kok harus protes syukur dia datang dia dapat duit yang kita kasih kita dapat pahalanya di akhirat itu gak ada hubungannya itu justru bagus Allah utus ke kita kenapa bukan minta ke orang lain kan gitu dan belajar memberikan yang terbaik untuk Allah Allah akan balas kita sesuai dengan niat dan yang terbaik yang kita berikan kalau celengan masjid lagi lewat Bapak Ibu sekalian mohon maaf saya tidak bicara celengan yang lagi dibagi ya tapi ini umumnya biasanya kalau Bapak Ibu punya seribu dengan sepuluh ribu yang mana ditaruh kenapa Bapak Ibu taruh seribu karena belum faham tuh kan gitu untuk Allah dikasih seribu untuk belanja di luar sepuluh ribu dengan seribu itu minta kesehatan kekuatan keturunan kekayaan bagaimana bisa konek ini lawan ganti ditaruh di celengan masjid yang sepuluh ribu ada fakir miskin tempelkan di tangannya seratus ribu bukan seribu ini seribu 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 jadi rezekinya ya begitu juga seribu 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 terus coba sekali-kali datang ke rumah anak yatim ini seratus juta yakin Allah SWT kata Nabi SAW mana kasa malun min sadaqah tidak berkurang harta seorang amba karena sadaqah kasih kita tidak penting siapa yang terima Bapak Ibu sekalian tapi yang penting adalah nilai yang kita kasih pernah kejadian seorang ulama bernama Rabi Ibn Haytham rahimahullah Rabi Ibn Haytham ini pernah begini jadi datang dia datang di rumahnya kisahnya panjang tapi saya ringkaskan jadi Rabi Ibn Haytham lagi duduk kemudian ada muridnya dua orang datang anaknya keluar dari dapur anaknya keluar kemudian bawain apa bawain makanan halwa namanya makanan yang mewah sekali pada saat itu buatnya susah bahannya mahal istrinya buatin karena Rabi Ibn Haytham ini tidak pernah rewel dia pulang rumah ada makanan dimakan tidak pernah minta khusus sama istrinya lalu istrinya buatin makanan mahal itu anaknya keluar mengatakan wahai ayahku ibuku buatin makanan halwa ini khusus buat anda tolong makan baik dipotong-potong lah waktu dia lagi mau makan baru dia mau pegang sama muridnya ada yang ketuk pintu rumahnya kemudian disuruh anaknya buka pintu dibukalah pintu ternyata depan pintu Bapak Ibu sekarang bukan orang minta-minta tapi orang gila rambutnya berantakan bajunya kotor gak ada sendalnya dari mulutnya ngalir-ngalir air liur pemandangan yang tidak nyaman dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan Rabi Ibn Haytham tunjuk anaknya suruh angkat halwa itu kasih orang gila itu makanan yang mewah tadi suruh kasih itu anaknya angkat patuh tadi sudah dipotong-potong kan harapan anaknya cuma diambil satu potong oleh orang gila orang gila gak ngerti begitu tiba di tangannya diambil semua piringnya dimakan semua habis semua sudah makan semua Bapak Ibu sekalian tidak terima kasih dilempar piringnya pergi orang gila tutup pintu anaknya Rabi Ibn Haytham kembali bilang sama ayahnya wahai ayahku tadi itu yang minta-minta orang gila dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih perhatikan garis bawah kata-kata dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih kalau tadi anda suruh saya ke dapur ambil nasi ambil roti dia juga makan tuh tapi jangan halwa ini halwa yang orang tua ibu saya buat setengah mati bahannya mahal buatnya susah dan khusus buat anda apa jawaban Rabi Ibn Haytham pegang ini dalam sadaqah beliau mengatakan kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih tidak masalah buat saya karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih Allah tahu itu kalau dia baca ayat tidak akan kalian mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakan apa yang kalian paling cintai saya suka makanan ini mahal memang tapi pada saat yang bersamaan Allah cu-uji ada orang yang minta-minta maka diuji saya kasih gak yang terbaik maka saya kasih gak penting yang terima orang gila atau bukan tapi saya beli dengan keikhlasan dan yang terbaik Allah akan kasih yang terbaik begitu ini contoh ya jadi semua motivasi ibadah dikerjakan lebih baik di bulan Ramadan dengan cara tadi mencari tahu wa'atnya kemudian yang selanjutnya yang keberapa yang ke delapan ya nah kok berkurang yang ke tujuh ya baik yang ke tujuh adanya peningkatan skill kalau kita mengatakan ini kalau saya bahasakan peningkatan SDM setiap muslim dari sisi ibadahnya tentunya dari sisi ibadahnya peningkatan skill jadi Ramadan itu umumnya kalau saya lihat ya kayak kita di Indonesia yang tidak pernah sholah subuh di masjid jadi sholah subuh di masjid yang tidak pernah pegang Quran jadi pegang Quran yang tidak pernah puasa bahkan mungkin jadi puasa jadi ada peningkatan skill ibadah kita itu sangat luar biasa sangat baik dan harapannya dijaga setelah lebaran masa Bapak Ibu sekalian orang latihan bawa mobil sebulan bayar driver yang paling bagus sudah mahir bawa mobil setelah sebulan tidak pernah nyetir lagi berguna tidak dia latihan berguna tapi sedikit kapan dibutuhin beda kalau tiba-tiba langsung dia bawa mobil kan dipraktikin lain kan orang kursus bahasa Arab atau bahasa Inggris sebulan cari seorang profesor mengajarin dia mahir sudah bisa bahasa setelah itu sebulan profesornya pulang tidak pernah praktikin bahasanya berguna berguna tapi sedikit tidak akan maksimal kan gitu ini sama ibaratnya dengan orang yang sudah digodok oleh Allah di bulan Ramadhan gitu kan untuk menjadi orang yang luar biasa setiap hari diajarin puasa setiap hari loh ini puasa 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 masa setelah sebulan dilatih tidak mau puasa sunnah setelah lebaran padahal tinggal diminta seminggu dua kali deh 9 Kamis belum lagi ada motivasi besarnya tuh karena ada banyak puasa sunnah ya pertama yang kalau begitu lebaran selesaikan ada puasa 6 hari bulan syawal yang kata Nabi SAW siapa yang puasa Ramadhan sebulan penuh diikuti dengan 6 hari bulan syawal maka pahalanya sama dengan puasa setahun cuma tambah 6 hari nih sama dengan kalau di kantor gini lebih jelas biasanya kita kalau urusan kantor bisa cepat faham jadi kalau ada pegawai dikasih tahu oleh pimpinannya kalau kau kerja sebulan penuh ini on time datang jam 7 pulang jam 5 kemudian tambah lagi 6 hari 7 hari dari bulan depan saya kasih kamu gaji setahun cash 5 juta per bulan kamu terima 60 juta hanya dengan sebulan sepekan kerja itu sama dengan orang puasa Ramadhan sebulan kemudian tambah 6 hari aja Allah gak suruh tambah kita sebulan lagi enggak tambah 6 hari saja dan itu pun boleh dicicil lagi boleh Senin Kamis boleh hari ini boleh seminggu lagi yang penting selama bulan syawal kalau 6 hari betul-betul juga boleh gak ada masalah dan boleh anda gabungkan Senin Kamis niatkan dalam hati puasa Senin Kamis dengan puasa syawal boleh digabungi ibadah sunnah sama halnya boleh kita sholat qabliyaduhur dengan sholat uduknya atau tahiyyat masjidnya karena gak ada waktu misalnya boleh digabung kalau sunnah dengan sunnah jadi boleh digabung 6 hari pahalanya sama dengan puasa setahun setahun itu hari ini puasa besok puasa lusa puasa sampai 365 hari anda bisa dapatkan pahalanya hanya dengan 36 hari saja 36 hari kerja dapat gajinya 365 hari itu berapa kali lipat 10 kali lipat kan 36 hari ini dapatnya 365 hari 10 kali lipat kurang lebih kita dapat pahalanya gitu kan itu luar biasa peningkatan skill sholat trawe sholat trawe itu adalah sholat tahajud tadi saya katakan jadi boleh bapak ibu sekarang anda sholat tahajud tanpa tidur dulu boleh afdalnya tidur dulu tapi boleh buktinya trawe itu adalah sholat malamnya ramadhan yang dimajukan makanya boleh witir setelah sholat ya mbak dia isya boleh witir witir bagian dari sholat tahajud tapi lebih afdal kita bangun di pertinggian malam maka kita sudah sebulan dilatih oleh Allah sebulan nih training tiap malam sholat setelah lebaran gak pernah lagi tahajud satu tahun subhanallah kenapa padahal sudah dilatih nih tadi puasa sudah terbiasa perut kita terbiasa puasa setiap hari pagi kenapa lepas seakan-akan dari saya katakan lepas dari penjara ibadah ini bahaya sekali kan ini bahaya sekali jadi sebaiknya dikerjakan sama kita trak semua ibadah termasuk diantaranya adalah mengaji bersadaqah kan gitu membaca quran membuka puasakan orang gitu kan jadi ini penting sekali dan termasuk nanti tadi anda buka puasakan orang itu juga dikerjakan selain ramadhan boleh ya seperti puasa senen kami siapa yang lagi buka puasa kita kasih hadiah gitu kan baik yang selanjutnya yang keberapa yang ke delapan ini kita kerucutkan sedikit bahasan sama juga sebenarnya ibadah tapi khusus ini saja umroh di bulan ramadhan umroh di bulan ramadhan umroh ramadhan ini umroh tentu ibadahnya sangat besar pahalanya besar kata nabi s.a.w. umroh ke umroh adalah pengampunan diantara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga gitu kan baik umroh di bulan ramadhan agak berbeda jadi kalau saya sarankan anda kalau bisa setahun sekali umroh minimal cuma bisa setahun sekali maksimal bisa setahun sekali maka menjadikan di bulan ramadhan kalau anda bisa setahun berapa kali minimal jangan ketinggalan ramadhannya kalau enggak bisa pun tidak ada duit sekali seumur hidup minimal umroh ramadhan kenapa karena kata nabi s.a.w. motivasinya umroh di bulan ramadhan ta'dilu hajatam ma'i pahalanya sama dengan ibadah haji bersamaku kata nabi s.a.w. jadi umroh ramadhan bukan pahala umroh tapi pahala haji plus bersama nabi muhammad s.a.w. kalau anda bilang ustad uang saya pas-pasan kira-kira bagaimana ya uang saya pas-pasan kira-kira seperti apa maka kita jawab hadis nabi s.a.w. yang berbunyi umroh dan haji kata nabi s.a.w. menghilangkan bukan mengurangi ya menghilangkan tidak ada lagi kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi umroh dan haji menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi ini luar biasa ini luar biasa jadi usahakan umroh makanya orang yang umroh dan haji insyaallah terutama di bulan ramadhan ini itu jarang atau bisa kita katakan tidak ada pak haji atau ibu haji miskin kalaupun ada itu mungkin kena ada dosanya setelah itu tapi kalau tidak maka insyaallah tidak itu akan terbuka pintu rezeki lakukan umroh ramadhan kalau anda mau lebih murah umroh di awal ramadhan karena pertengahan ramadhan akhirnya malah lebih mahal ada orang insyaallah jemaah-jemaah saya itu sudah umroh dari 30 hari memang dia paket sama istrinya ikut cari yang agak murah travel mana saya mau sebulan pokoknya udah kerjanya tiap hari cuma sholat bapak ibu sekalian saya pernah hitung-hitung sholat di masjid haram tahu berapa pahalanya 100 ribu pahala kata nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid haram mecca sama dengan 100 ribu dibandingkan tempat lain baik 100 ribu ini bapak ibu sekalian anda tahu berapa lama itu berapa kali itu berapa banyak itu saya kemarin hitung-hitung kalau kita sholat subuh di mecca satu kali di masjid haram sama dengan 100 ribu kali di indonesia kan gitu subuh satu hari cuma satu kali berarti 100 ribu hari 100 ribu kali gitu kan 100 ribu hari kalau anda bagi 100 ribu dengan 365 hari setahun itu keluarnya 270 tahun satu kali sholat di masjid haram mecca sama dengan 270 tahun sholat di indonesia dan tempat-tempat lain subuh 270 tahun asar maghrib duhur isya semua sama belum duha tahiyyat masjid sholat qiyamul lail macam-macam apalagi terawihnya kalau ramadhan gitu kan itu kalau sholatnya sendirian 270 kali 270 tahun kalau sholat jamaah kali 25 kali bukan 27 ya diangkat 27 derajat iya tapi dikali 25 kali sebagaimana sabda nabi sallallam sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri bandingnya adalah 25 kali bukan 27 kali tapi ada hadisnya mengatakan bandingnya adalah 27 derajat nanti di surga tapi 25 kali coba anda kali tuh 270 tahun kali 25 itu kalau sholat berjamaah sholat berjamaah jadi kali 25 kali lipat itu luar biasa itu luar biasa maka itu bisa keluar kalau saya hitung-hitung secara rasional mungkin sekitar 6000 tahun satu kali kita sholat diharam sama dibandingkan maka kalau umrah maksimalin itu kemudian yang ke sembilan ini waktunya mohon maaf saya harus jalan sekarang ya yang ke sembilan itu Allah SWT menurunkan daungannya Allah SWT menurunkan daungannya dan menjadikan puasa ramadhan bagi siapapun yang berpuasa itu apa namanya menjadi penyebab dia selamat atau jadi tameng dari api neraka kata Nabi SAW dalam hadis khairi wa tabarani kalau tiba ramadhan beliau apa namanya beliau Nabi SAW memotivasi mengatakan ramadhan telah tiba kepada kalian maka Allah menurunkan naungannya artinya melindungi siapapun yang puasa dari hal-hal yang buruk yang bisa menimpa mereka jadi kita selamat dari cobaan selamat dari macam-macam umumnya orang pun susah Allah akan mudahin masalahnya turun naungan Allah SWT turun naungan Allah SWT kemudian Allah SWT akan mewangikan bau mulutnya orang yang puasa kata Nabi SAW dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi dari bau kasturi kemudian Allah SWT menjadikan tameng dari api neraka kata Nabi SAW wasiamu junnah siam itu puasa akan menyelamatkan dari api neraka seperti ya seseorang menangkis dengan perisai pada saat dia berperang jadi menjadi tapeng dari dia dari api neraka itu semua adalah hal-hal yang motivasi sifatnya kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian ini tentu masih ada yang lain tapi mudah-mudahan Allah SWT mencukupkan dengan ini yang ke-10 itu adalah adanya Laylatul Qadr yang sudah kita tahu sama-sama Laylatul Qadr itu lebih baik daripada seribu bulan lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih kita beribadah kalau umur kita cuma 60 sampai 70 sebagaimana Nabi SAW mengatakan umur umat 60 sampai 70 kalau ada lebih maka sedikit sekali misalnya kalau ada diantara kita sekarang umurnya 120 tahun itu sudah sangat tua apalagi 150 tahun baik bagaimana caranya kita imbangi Bapak Ibu sekalian dengan ibadahnya atau umurnya kaum Nabi Nuh Nabi Nuh itu umur kaumnya seribu tahun minimal ada yang sembilan ratus ada yang seribu ada yang seribu lima ratus tahun umurnya mereka kalau ada diantara umat Nabi Nuh yang 700 tahun saja ibadah bagaimana caranya kita imbangi sementara umur kita terbatas dalam sebuah asar dikatakan ada seorang ibu di zaman Nabi Nuh itu anaknya Bapak Ibu sekalian mati umur 60 tahun ibu itu umurnya sudah 200 tahun di zaman Nabi Nuh 200 tahun itu sama dengan 20 tahun kalau kita sekarang di zaman mereka anaknya umur 60 tahun sama dengan 6 tahun kalau kita sekarang 60 tahun ini mati ibunya nangis-nangis sampai ibunya berkata Ya Allah anak saya masih belum menikmati dunia 60 tahun ibunya bilang anak saya belum menikmati dunia lalu lewat Nabi Nuh Nabi Nuh berkata Hai Ibu bersyukurlah sama Allah karena akan datang kaum nanti kita ini sekarang di akhir zaman yang umur mereka hanya 60 tahun sampai 70 tahun lalu kata Ibu itu apa Hai Nabi Allah kalau Allah karunia saya umur cuma 60 tahun maka saya akan gunakan semuanya sujud untuk Allah semuanya sujud jadi kita mengimbangi mereka bagaimana caranya dengan adanya Lilatul Qadr lebih baik daripada seribu bulan dengan sholat di masjid haram dengan umrah dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan makanya saya katakan Bapak Ibu sekalian judulnya adalah dasyatnya Ramadan memang luar biasa ini tinggal dua minggu dari sekarang atur semua persiapan kita dan mudah-mudahan 10 motivasi tadi itu bisa membuat kita akhirnya melakukan menyambut Ramadan dengan meriah dengan perbuatan perbuatan ibadah dan ingat umur kita terbatas perhatikan kalimat penutup saya ini Bapak Ibu sekalian semua ibadah yang Bapak Ibu sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki atau diulang misal Bapak Ibu sementara sholat duhur tidak khusyuk asal sholat saja setelah salam baru Ibu dan Bapak sadar oh saya tadi tidak khusyuk bisa diulangin tidak? jawabannya tidak boleh tidak boleh mengulangi ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah apapun alasannya kecuali memang alasannya Allah kasih tidak ada uduknya batal uduk tidak hadap kiblat tidak tutup aurat ada syaratnya selain itu tidak boleh diulangi jadi kalau cuma 10% khusyuk ya 10% saja pahalanya contoh yang lain tadi malam anda tidak sholat tahajud biar anda nangis darah minta sama Allah kembali untuk malam tadi malam ya Allah ulangin ya Allah supaya saya bisa sholat juga tidak bisa ada seorang ulama yang bernama Said Ibn Musaib Rahim Allah Said Ibn Musaib mengatakan saya sholat selama 40 tahun di masjid dan tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun bukan 40 hari kata Nabi S.A.W siapa yang berhasil menjaga takbiratul ihram pertama di belakang imam 40 hari saja Allah akan selamatkan dia dari sifat nifak tidak ada sifat kemunafikan dalam dirinya ini dia bilang apa saya selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan saf pertama gitu kan di belakang imam dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam imam Allah Akbar saya di belakangnya Allah Akbar 40 tahun saya pernah termotivasi dengan kisah ini Bapak Ibu sekalian begitu azan waktu itu duhur kemudian saya cepat ke mesjid dekat rumah saya ternyata dekat rumah saya itu mesjidnya Bapak Ibu sekalian saya masbuk satu rakaat tanpa saya sengaja gitu sudah sujud imamnya lalu saya motivasi saya muhasabat saya katakan subhanallah saya bahkan tidak bisa mengatakan kepada imam imam kembali dong ke rakaat pertama saya ingin dapat pahala gak bisa catatan di buku saya sama Rokib Khalid ini terlambat pada hari ini dan masuk satu rakaat pahalanya kurang gak bisa sampai hari kiamat maka jangan sia-siakan peluang ibadah setiap ada kesempatan langsung maksimal dan tidak boleh mendahulukan diri orang lain dalam ibadah sekaligus saya tutup Bapak-Bapak terutama ya kalau anda masuk masjid subhanallah jangan disia-siain kata Nabi SAW kalau orang tahu yang tersebut di azan dan subhanallah dan mereka tidak mendapatinya kecuali mereka harus bersaing maka mereka akan bersaing kadang-kadang di Indonesia ini kena tidak paham hadis ini Bapak-Bapak kalau ada orang yang masuk saat pertama saling silahkan silahkan Pak silahkan Pak kok silahkan anda yang masuk itu ibadah gak boleh dipersilahkan orang lain ibadah itu kaidahnya harus mendahulukan diri kita gak boleh orang lain saya pernah masuk pas ikhoma dekat rumah saya lalu saya buru-buru datang ada Bapak yang masuk saat pertama silahkan Pak ya saya masuk emang begitu dalam ibadah tapi kalau kita sudah masuk di saat pertama ada kosong kita panggil ayo-ayo masuk silahkan jangan anda dahulukan orang lain dalam ibadah gak bisa ibadah harus diri kita dulu kecuali kalau misalnya haji sudah pernah lalu saya mau hajikan orang tua saya lain anda sudah kerjain gitu kan jangan tidak pernah dikerjain lalu kemudian kita mau memotivasikan kepada orang lain mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berkahi majlis kita ini dan Allah menjadikan keikhlasan yang kita dapatkan atau yang kita lakukan dalam ibadah ini sehingga bisa menghasilkan maksimal ingatlah dengan bertambahnya ilmu maka iman kita akan bertambah dan bertambahnya iman amal soleh kita akan bertambah maksimalkan pendaftaran surga dibuka dua minggu lagi ditutup juga dihapuskan dari orang-orang yang tercatat di api neraka dilipat gandakan banyak pahala dan ini tidak akan bisa terulang lagi kesempatan ibadah maka maksimalkan Bapak Ibu sekalian semoga Allah SWT menjadikan atau memberkai majlis kita ini sekali lagi dan juga menjadikan saya orang melaksanakan dan bukan cuma mengucapkan mohon maaf saya tidak buka pertanyaan karena saya ada acara lagi di Sudirman subhanakallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh